Intro Halo guys, selamat datang di podcast kami Nature Talk Kami perkenalan dulu satu-satu Nama saya Emanuslip Taubolon Saya Thessalonica Claudia Karamoy Saya Christina Asesia Josephine Dan saya Christian So, topik yang akan kita bicarakan apa sih Di podcast kita pada hari ini Kita akan membicarakan sesuatu Yang jarang kita bicarakan sebelumnya Yaitu tentang narkoba Iya kan Steve? Ya benar sekali Kita akan membicarakan tentang narkoba Atau lebih tepatnya salah satu jenis narkoba Yaitu ganja Saat ini penyebaran narkoba di negara Indonesia Sudah di tahap yang mengkhawatirkan Dimana banyak rakyat Indonesia Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Kecanduan narkoba Hal tersebut tentu saja dapat merusak generasi-generasi Di masa depan Ada berbagai jenis narkoba yang beredar di negara Indonesia Seperti heroin, sabu-sabu, ekstasi, dan masih banyak lagi Tapi hari ini kita akan membahas salah satunya Yaitu ganja Nah, disini Kita tidak hanya berempat saja Tetapi Kita bersama narasumber Yaitu Dr. Catherine Matelda Veronica Yang biasa dipanggil Dr. Elda Dr. Elda bekerja di rumah sakit Siloam Dan hari ini Dr. Elda akan memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai ganja Saat ini Kita sudah tersambung dengan Dr. Elda melalui telpon Selamat siang Dr. Elda Selamat siang Hari ini kita mengundang Dr. Elda untuk membahas tentang ganja bersama kami Nah, kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang cukup common Atau umum di masyarakat Yang akan kami tanyakan satu persatu kepada dokter Apakah dokter sudah siap? Siap, sis Kalau begitu Pertanyaan pertama dari Christian Pertanyaan pertama Apa itu ganja Dan jajat yang tergandung dalam ganja? Ya, ganja itu Biasa dikenal Namanya marijuana Merupakan Suatu Sat yang tergolong narkotika Yang bisa membuat pemakaiannya itu Mengalami euforia Atau yang biasa dikenal Dengan kondisi Dimana seseorang itu bisa merasakan Aura Ataupun kesenangan yang luar biasa Di luar batas narkotik Jadi, bawaannya itu senang Terus Dan saat ini Ada juga di dalamnya itu Mengandung tetrahidrokanabinol Dan juga kanabidiol Pertanyaan kedua Apa manfaat atau kegunaan ganja Seperti dalam bidang medis Atau adakah bidang lain Yang memanfaatkan ganja Oke, kalau dari sisi medis Sebenarnya ganja ini punya manfaat Jadi, salah satu manfaatnya itu Sebagai Anti nyeri Atau anti Sakit ya Jadi, pada penyakit tertentu Yang memang memiliki batas Nyeri Atau sakit yang Luar biasa Itu biasanya Ada pertimbangan dari medis Untuk menggunakan ganja ini Sebagai salah satu pilihan Untuk pengobatan Jadi, contohnya Pada penyakit yang mungkin Secara medis Dikenal dengan nama Penyakit muskuloskeletal sklerosis Ataupun Bisa juga pada penyakit Cancer atau kanker Jadi, pada stadium tertentu Dimana rasa sakit yang luar biasa Yang dirasakan oleh pasien Maka, pada Kasus tertentu Dokter akan Menentukan Apakah Bisa menggunakan ganja ini Sebagai Anti nyerinya Nah, kalau Di bidang lain Saya pernah tahu Bisa juga dimanfaatkan Dalam Bidang pertandingan Jadi, sebagai peskisida Nah, tadi kita sudah mendengar Manfaat-manfaat ganja Pertanyaan ketiga Bila ganja memiliki manfaat Mengapa Labelisasinya bisa buruk Di mata masyarakat Nah, seperti yang saya Sampaikan tadi Bahwa Salah satu efek Dari Ganja ini kan Ada namanya Yang tadi Euphoria itu ya Jadi, kesenangan Yang luar biasa Yang bisa dirasakan oleh Penggunanya Ataupun Orang yang Menerima ganja ini Nah, efek Euphoria ini Yang membuat Ketergantungan dari Orang yang menggunakannya Dan membuat resiko yang Jelek juga bagi tubuh Karena hal ini bisa membuat Ganja Yang akhirnya Berefek Kuruk di masyarakat Karena tidak sesuai Dengan fungsi seharusnya Nah, jadi Terkadang Ada orang-orang Tersentu Yang menggunakan Efek dari Euphoria ini Untuk menghilangkan Mungkin menghilangkan Stres sesaat Ataupun Ingin Memiliki Kegembiraan Yang Semu gitu ya Jadi, menggunakan efek Dari ganja ini Sehingga Ketergantungan itulah Yang menjadikan Resiko Buruk Dan juga Penilaian buruk Di masyarakat kita Seperti itu Nah, tadi Kita sudah mendengar Tentang Mengapa Ganja Labelisasinya Bisa buruk Di masyarakat Pertanyaan yang keempat Siapa saja Yang diperbolehkan Mengonsumsi ganja Juga Alasan apa Yang sampai Mengharuskan Orang tersebut Mengonsumsi ganja Nah, kalau dari Sisi pertimbangan medis Tidak semua Orang yang Seperti Saya sebutkan Di pertanyaan Sebelumnya tadi ya Kan ada dokter nih Yang menggunakan Untuk Pengobatan Apapun terapi Namun Sebenarnya itu Mempertimbangkan Efek positif Maupun negatifnya Jadi Jika memang Penggunaan ganja ini Memiliki efek positif Yang lebih banyak Dibandingkan Dengan efek negatifnya Maka dokter mungkin akan Mempertimbangkan hal itu Jadi Contohnya Pada penyakit Alzheimer Ataupun penyakit Cancer Nah ini Dokter mungkin akan Memberikan Pilihan terapi ini Tentunya Dengan Pengawasan Khusus dan ketat Jadi tidak boleh Sembarangan Selain itu kan Ada Dosis Ataupun Kebutuhan-kebutuhan Pasien yang Tentunya Dipertimbangkan Juga oleh Dokter yang Menyarankan Menggunakan Obat ini Karena efek Dari Anti nyerinya itu Yang Kalau dengan Obat lain Mungkin tidak bisa Mengatasi Rasa nyerinya Sendiri Maka dokter akan Mempergunakan Untuk Pertimbangan Mempergunakan Ganja ini Seperti itu Tadi Orang-orang Yang diperbolehkan Mengkonsumsi Ganja Adalah orang-orang Yang memiliki Penyakit Alzheimer Cancer Dan lain Sebagainya Nah itu Berarti Tidak semua orang Boleh Mengkonsumsi Ganja Apalagi Secara Berlebihan Nah Pertanyaan Selanjutnya Dampak Apa saja Yang akan Terjadi Pada orang Yang mengkonsumsi Ganja Secara Berlebihan Nah Karena Penggunaan Ganja ini Yang memang Harus Diawasi Secara Ketat Karena Efek Samping Dari Ganja Ini Memberikan Dampak Tertentu Jadi Contohnya Bisa Menimbulkan Halusinasi Jadi Halusinasi Ini Seperti Ada Kondisi-kondisi Dimana Orang Bisa Merasakan Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Ada Seperti itu Jadi Seperti Misalnya Dia Melihat Sesuatu Yang Nyatanya Sebenarnya Tidak Ada Atau Mendengar Sesuatu Tapi Sebenarnya Itu Tidak Ada Jadi Itu Bisa Dibilang Itu Merupakan Kondisi Yang Disebut Dengan Halusinasi Nah Kemudian Dampaknya Juga Bisa Menyebabkan Kondisi Yang Disebut Dengan Memicu Memicu Terjadinya Kanker Paru Atau Kanker Dari Organ Pernafasan Yaitu Paru Paru Selain Itu Efek Dari Ganja Ini Bisa Menyebabkan Penekanan Pada Fungsi Pernafasan Atau Depresi Jadi Efeknya Sangat Buruk Untuk Kesehatan Sendiri Nah Selain Itu Bisa Juga Menyebabkan Orang Yang Menyalahgunakan Penggunaan Ganja Ini Bisa Menyebabkan Terjadinya Kesulitan Untuk Berpikir Karena Ada Gangguan Di Pusat Sarafnya Selain Itu Ada Kondisi Dari Orang Yang Menggunakan Ganja Secara Tidak Tepat Ini Bisa Merasakan Rasa Terbakar Di Mulut Jadi Mulutnya Bisa Terasa Pahit Atau Bahkan Rasa Panas Yang Hebat Seperti Itu Selain Itu Selain Di Mulut Bisa Sampai Ketenggorokan Juga Dan Efeknya Kebawah Lagi Kefungsi Dari Pernafasan Tadi Hingga Keparu Jadi Bisa Memicu Terjadinya Kerusakan Paru Paru Yang Secara Permanen Seperti Itu Lalu Dok Bagaimana Cara Penggunaan Ganja Yang Tepat Nah Karena Ganja Ini Seharusnya Memang Tidak Dipergunakan Oleh Masyarakat Umum Jadi Hanya Pada Orang-orang Tertentu Saja Karena Memiliki Efek Samping Yang Kurang Baik Dan Untuk Pengawatan Khusus Sehingga Penggunaan Ganja Yang Tepat Itu Bisa Digunakan Sesuai Dengan Dosis Dan Juga Aturan Pakai Yang Harus Dipertimbangkan Dengan Benar Dan Juga Sesuai Dengan Kebutuhan Penggunanya Jadi Contohnya Seperti Tadi Untuk Mengobati Penyakit Ataupun Bejala Tertentu Dari Pasien Yang Benar-benar Membutuhkannya Seperti Itu Jadi Untuk Mengurangi Kecemasan Ataupun Mengurangi Nyeri Pada Kondisi Terminal Penyakit Terminal Seperti Tanker Seperti Itu Nah Kita Sudah Sampai Pada Pertanyaan Terakhir Yaitu Apakah Ganja Diperbolehkan Untuk Digunakan Secara Bebas Terutama Di Indonesia Nah Untuk Penggunaan Ganja Sendiri Kita Bisa Melihat Kembali Bahwa Aturan Pemerintah Juga Tidak Memperbolehkan Semua Orang Ataupun Orang Awam Menggunakan Ganja Apalagi Dipergunakan Secara Sembarangan Karena Ternyata Ada Aturan Yang Mengatur Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ayatnya Yang pertama Itu Tentang Narkotika Golongan Satu Yang Tidak Boleh Digunakan Untuk Kebutuhan Medis Dengan Menurunkan Status Ganja Dari Golongan Satu Menjadi Golongan Tiga Seperti Morfin Ganja Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Medis Jadi Penggunaan Ganja Ini Sendiri Walaupun Untuk Kebutuhan Medis Itu Tetap Ada Peraturan Perundang Undangannya Nah Jika Untuk Kebutuhan Medis Pun Ada Peraturannya Yang Pasti Untuk Penggunaan Awam Juga Itu Tidak Diperkenankan Nah Tadi kita Sudah dapat Pengetahuan Tentang Salah Satu Jenis Narkoba Yaitu Ganja Dan Yang Dapat Kami Simpulkan Bahwa Ganja Adalah Jenis Narkoba Yang Tidak Boleh Dipergunakan Atau Dikonsumsi Secara Bebas Atau Apalagi Secara Berlebihan Harus Ada Aturannya Dan Dosisnya Harus Di Pertimbangkan Jadi Saran Dari Kami Adalah Jangan 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 Terima kasih Dr. Elda Atas Penjelasannya Yang Sangat Bermanfaat Bagi kami Dan Jangan Bagi para Pendengar Oke Terima Kasih Terima Kasih Juga Untuk Para Pendengar Yang Sudah Mendengarkan Podcast Kami Hari Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Kalau Begitu Sampai Jumpa Nature Talk Woo Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati